Hai tes Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali ke channel suami kali ini kita akan melihat rencana kegiatan rencana kegiatan usaha PT Bibi setelah IPO initial fabric offering kita tahu bahwa Bibi ini adalah salah satu perusahaan teknologi di bidang perdagangan yang dimana salah satu atau Bibi ini anak perusahaan dari PT Bjarum jadi satu holding sama seperti bank BCA disini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman untuk harganya sendiri itu disepakati di harga 450 per lembar saham jadi kalau kita ingin membeli sahamnya kita perlu menyediakan uang sekitar 45.000 nah saham yang ditawarkan itu Rp177.712.7177.712.059 lembar saham atau sekitar 17 Rp177.771.205.900 lembar saham sekitar 15% dari total saham yang diedarkan oleh PT Global Digital Niaga ini atau biasa kita sebut dengan Bibi Bibi ini kode sahamnya adalah beli kita langsung saja mencoba membaca prospektusnya prospektusnya saya akan tidak terlalu fokus disini sebesar Rp177.771.250.900 saham baru merupakan saham biasa alas nama dengan nominal Rp250.900.900.000 jadi ketika saham ini di maksudnya saham ini ada itu harganya hanya Rp250.000 sedangkan pada saat dijual di Busta Effect itu harga yang disepakati itu Rp450.500.000 artinya sudah cuan sekitar 50% perangkat sahamnya nah nilai saham yang ditawarkan dalam penawar umum perdana secara keseluruhan sebesar Rp7.997.042.650.000 jadi sekitar segitu teman-teman sekitar Rp8.000.000.000 penjamin pelaksanaan emisi efeknya BCA Sokretas tentunya karena ini satu grup terregulasi ada BRI, DBS dan ada penjamin efeknya CREDJUS kita coba langsung saja ke halaman 10 di halaman 10 kita akan bisa melihat rencana penggunaan dana yang diproleh dari hasil penawaran umum saham perdana kita coba ke halaman 10 kita coba di halaman 10 kita langsung saja melihat rencana penggunaan dana yang diproleh dari penawaran umum saham perdana kan setelah IPOD ini dia akan mendapatkan segitar modal itu Rp8.000.000.000 pasnya sih cuma Rp7.900.000.000 sebesar ini rencana penggunaan dana yang diproleh dari penawaran umum saham perdana dana yang diproleh dari penawaran umum saham perdana ini setelah dikurangi seluruh biaya emisi saham akan dirok di alokasikan seluruhnya dengan keduanya sebesar Rp5.000.000.000 akan digunakan profesional untuk membayar seluruh hutang fasilitas perpangkan kerincian seperti berikut jadi setelah IPOD ini mendapatkan uang sekitar Rp7.900.000, sekitar Rp5.500.000.000.000 itu akan dibayarkan untuk membayar hutang jadi sekitar Rp2.000.000.000 lebih Nah, dia akan membayar kepada BCA ini, sudah melakukan perjanjian, dia akan membayar sekitar 2 triliun 750 miliar. Nah, pembayaran kedua, itu dibayarkan untuk bank BTPN sekitar 2,7 miliar juga, maka kalau di total-total itu sekitar 5,5 miliar. Nah, jadi uang yang diterima setelah IPO nanti jika berhasil ini hanya sekitar 2 triliun. Jadi, itu lah teman-teman. Jadi, IPO salah satunya untuk membayar utang. Jadi, sisanya itu sekitar 2 triliun itu digunakan untuk persoalan sebagai mendukung kegiatan usaha utama, pengembangan usaha persoalan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penjualan, pengembangan produk, dan biayaan kegiatan oposional, termasuk biaya peneliharaan atau beban oposional lainnya. Jadi, gitu teman-teman. Saya lanjut ke halaman 25. Kita akan melihat apakah dari tahun ke tahun perusahaan ini mengalami keuntungan atau kerugian. Tadi saya coba cek sekilas perusahaan ini mengalami kerugian dari tahun ke tahun. Nah, ini kita bisa lihat untuk laporan keuangannya, posisi keuangan, untuk kas dan setra kasnya dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, situ puncak-puncaknya meningkat, dan aset lancarnya, dan total asetnya dari ketahun meningkat pada tahun 2021. Itu yang paling besar. Kita lihat. Oke. Dan bisa kita lihat di sini, saya tidak tahu ini dinyatakan dalam bentuk apa, teman-teman. Apakah juta? Oh, ya, 6 jutaan rupiah. Jadi, asetnya itu sekitar 8.241.391.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Tujuan niponya itu segala satunya membayar utang. Sekitar 5,5 triliun tadi. Untuk pendapatannya sendiri itu meningkat dan beban pokoknya juga meningkat. Misalnya kita lihat di sini. Menjadi pendapatannya tahunnya 6 triliun. Tapi beban pokok pendapatannya 6 triliun juga. Luar biasa teman-teman ya. Dan bisa kita lihat untuk biaya keuangan. Kita akan lihat rugi tahun berjalan. Ini teman-teman dari tahun ke tahun mengalami kerugian teman-teman. Sekarang 2 triliun kerugiannya. Luar biasa ya. Perusahaan-perusahaan ini. Makanya saya bilang ini bisa kita lihat pengenal ini. Mengalami kerugian sejumlah 2 triliun. 485 miliar 744 juta rupiah. Tetapi ini kan salah satu backup dari Dijarung. Kita tahu hadir garung itu satu holding sama Dijarung. Begitulah teman-teman. Makanya kita harus mengecek apapapun. Pesan yang kita investasikan itu sehat atau tidak sehat. Kita lanjut ke halaman 121. Ini teman-teman untuk pemegang sahamnya sebelum IPO teman-teman ya. PT Global Digital Prima itu memang sekitar 25 triliun atau sekitar 99 secara persentase dia memiliki saham PT BliB ini. Saya sendiri tidak memakai aplikasi BliB. Untuk susunan Dewan Komisaris, Victor Rahmat Hartono itu sebagai Direktur Komisaris Utama, Direktur Utamanya Hongki Harjo. Bisa kita lihat di sini. Ini sosok-sosoknya teman-teman. Dan di sini juga ada tugas-tugasnya. Bahwa tugas utamanya sih kalau Direktur ya mengurus perusahaan. Sementara kalau Dewan Komisaris itu mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Direksi. Oke teman-teman, mungkin segitu saja videonya. Hari ini sih IPO-nya. Kita lihat apakah berhasil atau tidak. Dan apakah dia mengikuti jejak Bukalapak, Gojek, dan lain sebagainya. Oke, kita tunggu saja. Segala keputusan investasi ada di tangan teman-teman. Silahkan di cek urusannya. Kalau perkesalkan analisis tadi. Dari tahun ke tahun mengalami kerugian. Terus dana IPO-nya digunakan untuk membayar utang. Ya, sekitar 80% kayaknya untuk membayar utang. Oke, thank you and see you next video. Stay humble, stay positive, stay required. Terima kasih.